Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum, apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya Baik anak-anak, selamat bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Arab Padahal untuk materi hari ini kita akan belajar tentang Mufrodat Haziul Madrasiyu Artinya seragam sekolah Silahkan kalian bisa buka buku paket Bahasa Arabnya Untuk kosa kata atau Mufrodat ini ada di halaman 23 Tapi jika ingin lebih lengkap lagi silahkan kalian buka halaman 41 dan 42 Nah anak-anak, disini Bu Intan sudah siapkan juga 9 Mufrodat baru tentang Haziul Madrasiyu Tekniknya yaitu Al-Istimah Nanti Bu Intan akan bacakan lalu kalian ikuti Nah diantaranya Mufrodat yang akan kita pelajari hari ini Yaitu yang pertama Saubun artinya baju kemeja Yang kedua Ribaltun artinya dasi Yang ketiga Kolansuatun artinya peci Yang keempat Jaurobun artinya kaus kaki Yang kelima Hidhaun artinya sepatu Yang keenam Sirwalun artinya celana Yang ketujuh Jubatun artinya jubah Yang kedelapan Izarun artinya sarung Dan yang terakhir yang kesembilan Khimarun artinya kerudung Nah anak-anak, selain Mufrodat yang tadi itu Bu Intan juga akan mengenalkan kata tunjuk atau isim isyaroh Isim isyaroh itu ada dua, yaitu satu isim isyaroh jauh Yang kedua ada isim isyaroh dekat Untuk isim isyaroh jauh Yaitu Zalika dan Tilka Artinya sama Yaitu itu Sedangkan untuk isim isyaroh dekat Ada Hada dan Halihi Yang artinya sama Yaitu ini Untuk Zalika dan Hada Itu biasanya digunakan untuk mudhakar atau laki-laki Sedangkan untuk Tilka dan Hadihi Itu biasanya digunakan untuk mu'anas atau perempuan Nanti untuk lebih mempermudah mengenalinya Apakah itu mudhakar atau mu'anas Biasanya kalian bisa lihat dari tulisannya Yang diakhiri dengan takmar butoh Baik anak-anak, untuk isim isyaroh ini Atau kata tunjuk ini Saat ini kalian cukup untuk mengenal saja Insya Allah di lain kesempatan Bu Intan akan jelaskan lebih detil lagi Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak, kita mulai Untuk Belajar Mufrodat baru Kita awali dengan Mufrodat yang pertama Seperti biasa, Bu Intan akan ucapkan Lalu nanti kalian dengarkan Dan kalian ikuti Konsentrasi ya Kita siap Diawali dengan Mufrodat yang pertama Saubun Baju kemeja Baju kemeja Saubun Silahkan Mufrodat selanjutnya Ribau pun Dasi Dasi Ribau pun Baik, selanjutnya Kolansuatun Peci Peci Kolansuatun Hebat Selanjutnya Jauhrobun Kaos kaki Kaos kaki Jauhrobun Pintar Kita lanjutkan Mufrodat selanjutnya Hidhaun Sepatu Silahkan Sepatu Hidhaun Kita lanjutkan lagi Sirwalun Celana Celana Sirwalun Pintar Pintar Kita lanjutkan Mufrodat selanjutnya Jubatun Jubah Jubah Jubatun Pintar Kita lanjutkan lagi Izarun Sarung Sarung Izarun Dan Mufrodat yang terakhir Khimarun Kerudung Kerudung Khimarun Alhamdulillah Hidhaun Alamin Ya Mufrodat yang baru Sudah Kita pelajari bersama Jangan lupa Anak-anak Jika kalian belum Faham Atau belum jelas Silahkan Nanti kalian bisa putar lagi Videonya Ya Bisa kalian ulang-ulang lagi Supaya Kalian bisa hafal Ya Dan Kalau sudah hafal Nanti kalian bisa Setorkan hafalannya Kepada Bu Intan Pada saat Kita sudah belajar Di sekolah Ya Anak-anak Alhamdulillah Hirrobil Alamin Penyampaian materi hari ini Sudah selesai Jangan lupa ya Rajin belajar Rajin membaca Di rumah Jaga kesehatan Ya Dan hafalkan juga Mufrodat-mufrodat Yang sudah Ibu sampaikan Ya Bu Intan ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bilaliko Oh So So That's